Intro Hai guys ketemu lagi di podcast Lingkewan Inveru bersama saya Mahawan Karuniasa Melalui channel Environment Institute Pada konten kali ini Kesempatan kali ini Saya akan berbagi ya Dengan tamu khusus Bulita Permatasari Kalau dari namanya sebenarnya cocok jadi penyanyi Itu ya Bulita Jadi Bulita ini adalah analis Pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Lingkewan Hidup dan Kehutanan Kali ini kita akan cerita-cerita tentang Kemitraan lingkungan Apa kemitraan lingkungan itu Ini pasti sangat terkait Dengan bagaimana Upaya kita untuk memperbaiki Kondisi lingkungan kita baik menghadapi Perubahan iklim Terus berbagai masalah lingkungan ya Polusi kemudian juga Sampah Kemudian juga Sengketa lingkungan Semua urusan lingkungan Tapi ini kemitraannya Nah ini Apa sih itu ya Oke Selamat datang Bulita Permatasari Apa kabar? Waduh Di sospek aktif banget Kalau nanti dilihat Apa itu ininya? Bulita Oh dokter Lita Permatasari Itunya ya Akunnya di Instagram Oke Bulita terima kasih banget ya Sudah hadir di podcast Lingkwan Enviro untuk berbagi dengan para Sahabat Enviro Teman-teman Netizen gitu ya Apa sih sebenarnya Kemitraan lingkungan gitu Pasti netizen pengen tahu Apa sih itu Oke Silahkan Bulita Kemitraan itu kan kerjasama ya Kerjasama Kerjasama ya Katakan Kerjasama Atau kalau kita biasa dengar Apa? Partnership ya Jadi intinya adalah Kerjasama dalam mencapai tujuan Oke Nah sekarang gini Di Indonesia ini Sangat banyak sekali Pakar lingkungan Pakar ilmu lain pun banyak gitu ya Kenapa kok pakar-pakar ini Berjalan sendiri Nah itu Pemikiran-pemikiran sendiri Betul Jadi pada saat itu Tepatnya tahun Dua ribu Berapa ya Dua ribu Tujuh belas Dua ribu tujuh Ya Saya berinisiatif Untuk membentuk Satu forum Iya Yang mengakomodir Semua pemikiran-pemikiran Para pakar Iya Nah itu Betul Luar biasa Jadi ini guys Ini teman-teman akademisi Di kampus Ngajar Keluar Kerja sendiri Para peneliti Iya Itu selesai penelitian Ini kerja sendiri Padahal Ngurus lingkungan Aduh bareng-bareng Itu yang dimaksud tadi ya Jadi kemitraan Kerjasama gitu Ada Ada ruang Dimana mereka bisa saling berdialog Berdialog Tidak ada Yang satu Lebih penting Dari yang lain Semua sama-sama penting Itu bagaimana aktivitas Dari forum itu Saya namanya Forum itu adalah Forum komunikasi Go Green Waduh Forum komunikasi Go Green Itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup Kemarin Waktu itu Masih Forum komunitas Biasa ya Ya Menghimpun Para sahabat Teman dekat Yang memang Konsen pada Irmu lingkungan Namun Bukan orang lingkungan Waduh Ini penting ini Saya rasa Kurus lingkungan Tapi bukan orang lingkungan Ada teknis Ada orang teknis ya Misalnya ada Tidak hanya Birokrat gitu ya Tapi juga Orang-orang yang memang Oh iya ya Saya ini Hidup dimana sih Gitu kan Saya ini Kita hidup di satu bumi ya Sehingga Hari lingkungan hidup kemarin Kan temanya adalah Satu bumi Untuk masa depan Jadi Sangat penting Sebenarnya Kita sama-sama Untuk Ngurusin bumi Dengan pemikiran-pemikiran Yang positif Karena Kalau kita berantem Terus Kapan selesainya Jadi Itu kata kuncinya Kita harus Urus barang-barang Kita tinggal di bumi Yang sama Dan semua Apapun aktivitasnya ya Apapun kegiatannya Itu pasti bersentuhan Dengan lingkungan Oleh karena Pada saat urus Harus barang-barang Nah itulah Kementerian lingkungan Itu ya Dan kalau saya amati Saya agak sedikit Kritisi tentang SDG SDG itu kan Ada 17 tuh ya Ada 17 ya Yang ke 17nya itu adalah Partnership for the Ghost Partnership Betul yang 17 itu Nah kalau misalnya Saya amati lagi Sebenarnya Partnership for the Ghost itu Sebenarnya Mestinya di pertama Gitu loh Ya Itu harusnya nomor satu Gitu ya Karena apa Segala hal terkait Misalnya ya Kelaparan Kelaparan Kemudian juga Hal Tentang apa Gender Dan lain sebagainya Aktivitas iklim Dan lain sebagainya Bisa kah itu terlaksana Apabila kemitraannya Tidak ada Jadi kenapa Harus nomor 17 Kenapa kok di ujung Gitu ya Kemarin saya diskusi Dengan teman-teman juga Oh ya ya gitu ya Kata teman-teman gitu Betapa Pentingnya Kemitraan Dalam menjaring Komunitas Ataupun menjari Ide-ide penting Di lingkungan kita Itu dihumpun dulu Di awal Agar segala sesuatunya Bisa seiring sejalan Nah masalahnya kan sekarang Yang kita hadapi adalah Nah ini betul nih Persoalannya nih Apa saja nih Untuk Gak gampang loh Ini ya Kalau teman-teman yang Berorganisasi Tau betul tuh Organisasi gak gampang Beda pendapat Itu gimana tuh Kira-kira persoalan Kementerian itu Setiap manusia Dibekali oleh ego Ego Yang biasanya Mereka lebih Mengedepankan itu Nah ini ilmu yang dipakai Nih Nomor satu Ilmu tentang ego Itu perlu tahu Ada ide-ide positif Jadi Saya harus tampil Saya harus menjadi pionir Saya adalah yang terdepan Itu jelek banget Waduh Itu yang harus dihindari ya Ilmu Ego Itu harus dipahami Pada saat kita harus Membangun kemitraan Kebersamaan Kita tidak Tidak Sepantasnya Atau dalam Situasi lingkungan Yang sudah Kata Pak Sarwono Beberapa saat yang lalu Melihat menyampaikan bahwa Ini era Era krisis Gitu ya Di era krisis Ego itu udah jadi gak penting lagi Betul Yang penting adalah Bagaimana kita Menyalurkan ide-ide positif Dalam Jaring kemitraan lingkungan Untuk menghasilkan Solusi-solusi Yang penting Bagi negara kita Nah itu Nah sekarang solusinya nih Kira-kira apa nih Dari pengalaman Pasti banyak Dia menghadapi Tadi ego Dan seterusnya Manusiawi Tapi harus terkendali Gitu ya Itu bagaimana solusinya Jadi Pada dasarnya Kalau kita berbicara Mengenai kemitraan Kita berbicara Mengenai pribadi Demi pribadi Subjek Ini subjek Yang pasti dengan latar belakang Kehidupan yang berbeda Jadi Ada baiknya Kita hadir Dimanapun Misalnya kita pada saat Hadir di area Sengketa lingkungan Kita hadir Dengan perspektif Pandang orang itu Terhadap kita Ya jadi Tidak melihat dari kita Tapi kita bagaimana Saya mencoba Memahami Cara pandang Yang lain Jadi misalnya Ada di satu Lokasi pertambangan Dimana Disana terjadi Pencemaran lingkungan Gimana caranya kita Untuk masuk kesana Untuk menyadarkan Para pengusaha disana Untuk bisa aware Terhadap lingkungannya Kita jangan pakai Cara pandang Birokrat Atau teknokrat Atau ilmuwan Gak bisa Gak bisa Mereka gak ngerti Jadi kita harus Mengikuti cara pandang Memahami cara pandang mereka Kita dialog dulu Dengan para pengusaha itu Aktornya siapa Kita ajak dialog Pak Kenapa sih pak Gitu kan Kok bisa terjadi Pencemaran lingkungan Seperti ini Ada masalah ya Dalam perusahaan Bapak gitu Jadi kita Bisa lebih humanis ya Ini ilmu yang tertinggal Dalam urusan lingkungan Ilmu sosial Apalagi sampai dengan Level ke Personal individu Yang menjadi sangat penting Jadi Siapapun kita Dengan label pendidikan kita Dengan label pengalaman kita Pada saat kita berada Di tengah masyarakat Tidak menjadi Bermanfaat Apabila kita Tidak Hadir disana Dengan perspektif mereka Wah itu Nah kira-kira contoh apa nih Bulita yang Pernah terjadi Dan Dari konsep tadi Oke Menyelesaikan masalah Jadi artinya bahwa Oh ternyata dengan Mengikuti cara pandang mereka Masalah menjadi lebih Mudah Terselesaikan Misalnya di Satu daerah Itu krisis air Jadi Ada satu daerah Desa di Kalimantan Selatan Itu ada krisis air Kemudian Kita mencari solusi Kira-kira Apa yang bisa Kita Wujudkan Untuk Bisa membantu Masyarakat Kita Mendekati tokoh agama Dan tokoh masyarakat Disana Untuk melihat Bagaimana sebenarnya Kehidupan masyarakat Disana Apa Habitnya mereka Bagaimana pengelolaan Air yang ada disana Apakah mereka Menggunakan air hujan Atau misalnya Air sumai Dan lain sebagainya Kemudian kita diskusi Disana Dan kemudian Kita mencari solusi Bagaimana Sebenarnya Agar Mereka itu Bisa Tercukupi Kebutuhan airnya Walaupun Kondisinya Gersang Atau krisis Nah ternyata Salah satu solusinya Adalah dengan Kita Bekerja sama Dengan satu Konsultan Yang di bidang Sumber daya air Itu membuat Satu ini Alat penyuling Air hujan Yang namanya Itu adalah Smart water Smart water Kemudian juga Ada water Harvesting Dan lain sebagainya Jadi panen Panen air hujan Teman-teman Jadi di tempat Yang kering Ada masalah air Masyarakat Butuh Antara lain Solusinya Adalah Panen air hujan Dengan dibantu Teknologi Dan proses Untuk menghasilkan itu Adalah Diawali dengan Memahami masyarakat Sendiri Jadi bukan datang Terus Karena punya teknologi Pasti ini solusinya Karena punya ilmu Sebagai akademisi Pasti ini caranya Sebagai birokrat Pasti aturannya ini Ternyata tidak bisa begitu ya Tidak bisa begitu Jadi pada saat mereka Mereka yang hidup Di satu daerah Mereka sudah Bisa dibilang Berapa turunan Di sana Mereka Memahami sekali Mereka Bekerja Dan hidup Di sana Seperti apa Pemerintah yang masuk Ke sana Pemerintah daerah Ataupun konsultan Ataupun apapun Yang masuk ke sana Ingin membantu mereka Otomatis harus bertanya dulu Walaupun kita punya Kita punya basic teknologi Kita punya basic pengetahuan Untuk membantu mereka Tapi kita nanya dulu Kira-kira apa Yang mereka harapkan Kemudian teknologinya Kita tawarkan Teknologinya kita tawarkan Pasti bukan teknologi tinggi Tapi teknologi tepat guna Tepat guna Karena teknologi tinggi Mereka juga tidak bisa kan Mereka juga bingungan Nah kemudian Kita langsung Merancang bagaimana Agar misalnya nih Ada Lokasi void ya Void Atau bekas pertambangan Yang memang sudah tidak Berfungsi lagi Kemudian kita uji air dulu Dan lain sebagainya Kalau ternyata Sudah tidak bermasalah Maka kita mencoba untuk Treatment void gitu ya Dengan Ya Bacam-macam kan Bacam-macam Betul Baik secara Misalnya kita masukkan Apa unsur lumut Dan lain sebagainya Agar Netrak lagi Meneteralkan lagi Baru kemudian air yang bisa digunakan Dan disalurkan Tapi tidak untuk minum Oke jadi ini guys Intinya kemitraan lingkungan itu Adalah pada saat Menelesaikan masalah Kita harus memahami Masyarakat sekitar Kondisi ekologis Lingkungan sekitar gitu ya Jadi pada saat Menelesaikan masalah Itu Jangan serta-merta Dari pengetahuan di luar Pengetahuan lokal itu Adalah menjadi sangat penting Terutama masyarakat gitu ya Mereka sudah lama disitu Akademisi Para pengambil kebijakan Baru datang gitu ya Jadi mesti nanya dulu Itu ilmuwan dari Bu Lita Ini yang penting Nah kira-kira Bu Lita bagaimana Pesan-pesan nih Kepada Para pihak ini Yang selama ini Itu hal yang tidak mudah Ternyata gitu Pesan-pesan yang paling penting Dari saya adalah Jangan takut untuk bermimpi Waduh Nomor satu Jangan takut bermimpi Jadi karena dengan mimpi itu Bila positif Akan mengarahkan kita Menjadi lebih baik Jauh lebih baik Dari saat ini Karena pada saat kita bermimpi Kita pasti akan berupaya Untuk mewujudkan mimpi Nah salah satu cara Paling penting untuk Mewujudkan mimpi Adalah dengan berjejaring Berjejaring itu Berjejaring disini Tidak berjejaring Dengan orang-orang yang Di level tertentu saja Tapi juga berjejaring Dengan masyarakat setempat Pada saat kita berjejaring Dengan masyarakat setempat Pada saat kehadiran kita Dimengerti dan dipahami Oleh masyarakat setempat Itu sepertinya ada doa Dari mereka juga Untuk kita Yang akan membuat Semangat lingkungan kita Juga jauh lebih bagus lagi Waduh Jadi nomor satu Punya mimpi Mimpi itu Kemudian bisa dijadikan Satu agenda bersama Urusan bersama Dengan para pihak Dan buatlah jejaring Dan bangunlah Saring memahami Dengan saling memahami Itu Urusan menjadi lebih mudah Ternyata Dan bisa lebih selesai Dengan Apa ya Yang seharusnya Dan yang saya rasakan Adalah pada saat Masyarakat sudah memahami Kehadiran kita Circle doa Waduh Itu yang lebih penting Kita bicara dengan religi Betul sekali Karena urusan itu Tidak terlepas Kehidupan sangat kompleks Urusan spiritual juga ada Berpengaruh Terakumulasi di sana Circle doa Terhadap Perjuangan kita Terhadap perjuangan teman-teman Terhadap perjuangan birokrat Di pedesaan Dan lain sebagainya Terhadap Support teknokrat Yang juga mendesain Teknologi tepat guna Dan lain sebagainya Itu sepertinya Semakin menjadi berkah Pada saat Kita membantu Dengan Setulus hati Waduh Oke guys Itulah pesan dari Ibu Lita Permatasari Bahwa intinya Pada saat kita Ingin menjelaskan Masalah lingkungan Kita perlu kemitraan Kita perlu saling Memahami satu Dengan yang lain Dengan itu Menjelaskan menjadi Lebih mudah Dan Yang jangan lupa adalah Berdoa Dan dengan Tulus ikhlas Melakukan ya Berbagai upaya Menjelaskan lingkungan Itu orang-orang Lain juga Terut mendoakan Sepertinya Kita bisa lebih baik Lagi Bisa menjadi lebih baik Dengan hal seperti itu Oke Baik Wulita Terima kasih banyak Ini saya kira Hal yang penting ya Kemitraan Kita harus bersama-sama Karena bumi kita Cuma satu Dan kita tinggal bersama Di situ Itu urusan kita bersama Oke Baik guys Terima kasih Sahabat Enviro Ketemu lagi Di konten lingkungan lainnya Dari podcast Lingkungan Enviro Melalui channel Environment Institute Terima kasih Bulita Terima kasih guys Sampai ketemu lagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh